Intro Di momen hut TNI ke-77, Kepolisian Sektor Tanjung Batu Kabupaten Oganilir Provinsi Sumatera Selatan berkunjung ke Markas Komando Rayon Militer Tanjung Batu pada Rabu 5 Oktober 2022 siang. Kedatangan puluhan aparat kepolisian yang dikomandoi oleh Kapolsek Tanjung Batu AKP Sondi Fraguna adalah wujud persahabatan atau sinergitas kedua institusi pengamanan negara tersebut. Sekaligus mereka memberikan ucapan dirgahayu TNI serta melakukan pemotongan nasi tumpeng. Dan Ramel Tanjung Batu beserta anggota Ramel Tanjung Batu yang saya hormati Ketua Polromong Kades anggota Polsek Tanjung Batu mengucapkan dirgahayu TNI Bati Polisi itu TNI juga bangkitak kan? Tak hanya anggota Polri, di kegiatan ini juga dihadiri Caman Tanjung Batu yang diwakili oleh sekretarisnya termasuk juga beberapa lurah dan kepala desa di Kecamatan Tanjung Batu ini. Kedatangan dari puluhan personil Polri dan juga pihak kecamatan serta Lura dan Kades ini pun juga disambut baik anggota TNI yang ada di markas Koramil ini. Mereka tampak senang atas perhatian rekan-rekan mereka dari institusi Polri dan yang lainnya itu sekaligus merasa mendapat kado terindah di momentum dirgahayu TNI tahun ini yang bertemakan TNI adalah kita. Pertemuan ini sehingga dalam kami memaksanakan tugas dan jadikanlah pertemuan ini. Nah pemirsa demikianlah video singkat dari kunjungan aparat Polri dari Polsek Tanjung Batu di Makoramil ini. Semoga hubungan kedua institusi negara ini makin baik dan selalu terjalin sinergitas yang positif serta makin bisa memberikan pelayanan prima kepada halayak masyarakat lainnya. Silahkan tinggalkan komentar serta jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika hayu TNI yang ke-77, TNI adalah iya!